Pada tahun 2019, Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Batanghari menganggarkan APBD senilai 17 miliar rupiah untuk membangun jalan lingkungan di delapan kecamatan di Kabupaten Batanghari. Jalan lingkungan di delapan kecamatan di Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 akan dibangun dengan menelan APBD senilai 17 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Permukiman dan Perumahan akan membangun jalan lingkungan dan jalan setapak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Batanghari, Deddy Susandi, mengatakan 17 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk membangun jalan lingkungan dan jalan setapak dengan ridit beton sepanjang 20 km, di mana pembangunan jalan setapak akan hanya dibangun di 14 kelurahan. Untuk 2019 sudah kita anggarkan kurang lebih sekitar 17 miliar target kita dengan 17 miliar ini bisa mencapai jalan lingkungan dan jalan setapak kurang lebih 20 km. Semua ridit beton. Terima kasih telah menonton!